Madiwi Hutapya, apakah Amang masih ada kerinduan untuk pergi ke Israel lagi dan alasannya mengapa? Dia jalan-jalan siapa yang gak mau. Tapi gak ini, kalau kerinduan saya gak sampai kerinduan lah. Tapi saya rasa, aduh saatnya kemarin masih bisa begini sedikit lagi, pasti lebih enak gitu. Itu yang membuat alasan, kalaupun harus kesan lagi, kalau mau ya alasannya karena rasanya ada yang kurang kemarin. Shalom Bapak Ibu teman-teman, masih bersama saya dan narasumber kita, Pendeta Nelson Situm yang dalam segmen Ngojol. Ngobrol bareng jemaat online episode 14. Dalam segmen ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen yang sudah hadir di sosial media kantor pusat HKBP. Kita langsung melihat layar bang, kita akan jawab pertanyaan. Pertanyaannya susah-susah. Kita langsung di sosial media Instagram, at katarinanapitupulu. Bagaimana kita sebagai umat Kristiani dapat memahami ziara Israel sebagai iman kepercayaan kita? Silahkan bang. Sebagai umat Kristiani, memahami ziara Israel sebagai iman kepercayaan kita. Ini rumit juga nih. Tapi sederhananya saya mau bilang, seperti tadi di segmen sebelumnya saya sudah bilang, perjalanan hidup adalah sebuah peziarahan. Peziarahan iman. Dan itu banyak di tema-tema gereja, tema-tema dewan gereja gitu. Kita sedang dalam sebuah peziarahan di dunia ini. Maka, sesama peziarah, neti peziarah, aku peziarah, katarinanapitupulu ini juga peziarah, kita adalah rekan sepeziarahan. Apakah kita ke Israel? Apakah kita ke Sulawesi? Apakah kita ke Surabaya? Atau apakah kita ke PR aja? Perjalanan hidup kita adalah peziarahan iman. Jadi bagaimana kita memahami ziara Israel sebagai iman kepercayaan kita, saya pikir ya bagaimana kita memahami kehidupan ini juga dari peziarahan iman, ya mau kemanapun, mau ke Israel, itu yang kita pahami sebagai peziarahan iman. Sehingga hidup kita jadi bertanggung jawab secara iman dan juga jadi memiliki makna keimanan di kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir sederhananya gitu, walaupun jadi rumit ya kayaknya ya. Semoga katarinanapitupulu jadi paham ya. Ya semoga itu ya paham ya. Saya mau mencoba menyederhanakan jadi rumit. Aduh maaf ya. Oke pertanyaan selanjutnya bang. At johannes underscore smarale. Apakah Israel yang di Alkitab sama dengan Israel sekarang ini? Tuh ini lagi seperti, ya mungkin bisa seperti tadi, bisa dibelah dua-dua. Israel di Alkitab kita suka mengenal Israel sebagai suku keturunan Yaakub gitu kan. Lalu Israel juga bisa kita kenal sebagai sebuah negara. Kalau modern sekarang negara Israel. Kalau namanya negara berarti dia punya warga, punya teritori, punya undang-undang. Punya daerah, punya warga, punya undang-undang. Apakah Israel yang di Alkitab sama dengan Israel yang di sekarang? Saya mau kasih satu fakta yang mengejutkan saya waktu di sana. Bahwa ada orang-orang teman-teman, saudara-saudara yang datang dari Ethiopia dan menjadi warga negara dan menurut kisah yang saya dengar di sana, mereka adalah keturunan Israel disebutnya. Kenapa mereka jadi disebut keturunan Israel? Padahal mereka datang dari Ethiopia. Katanya kisahnya adalah pada masa Raja Salomo. Raja Salomo menikah dengan Ratu Ethiopia di Alkitab. Sehingga waktu masa berikutnya era-era modern orang-orang Ethiopia ada beberapa klan datang kami ini keturunan Salomo. Jadi kalau kita nanti ke Israel kita gak usah terkejut kalau kita lihat ada saudara-saudara yang dari Ethiopia disitu jadi tentara jadi warga biasa sipil entah jadi petugas di imigrasi gitu atau petugas di restoran atau di hotel. Sehingga dari pertanyaan Johannes ini apakah Israel Alkitab sama dengan sekarang? Ada bedanya. Ada perbedaannya. tapi ada juga kesamaannya. Yang perbedaan yang berikutnya tadi Israel di Alkitab kita tidak terlalu membayangkan mana batas-batas teritorinya. Israel yang sekarang sudah jelas batas-batas teritorinya. Yang persamaannya contoh persamaan , penamaan penamaannya masih sama. Misalnya persamaan oh ini Danau Galilea di sebelah baratnya apa sebelah timurnya apa itu masih sama. Kira-kira begitu yang bisa saya kasih tahu teman-teman tidak bisa jawab untuk Nes. Mungkin ada lagi persamaan di sana-sini tapi secara umum namanya negara ini sudah ribuan tahun banyak perubahan pasti. Pasti ada perbedaan ya Bang ya? Pasti ada perbedaan. Selanjutnya Ed Riki Aritonang 01 selain Israel kemana saja tempat bersejarah Kristen? Biar aja boleh gak Bang? Iya bersejarah dong vera aja bersejarah. Untuk orang orang saya Bang. Iya bahkan di kekristianan Indonesia kan salah satunya kalau kita belajar sejarah gereja Indonesia pun penginjilan yang datang dari dari barus yang dibawa oleh misionaris itu itu jadi sejarah. Situs-situsnya jadi tempat bersejarah. Situs-situs lain juga bisa jadi tempat bersejarah bagi kekristianan kita. Contoh kalau kita buka Alkitab versi LAI itu Alkitab versi Indonesia yang ada mapnya di belakang ada petanya kan kita bisa lihat perjalanan Paulus titik-titiknya itu bisa jadi titik-titik bersejarah. Namun kalau ditanya mengapa orang-orang hanya ke Israel ya itu jawabannya lain. Jawabannya adalah ini aspek promosi aspek sarana-prasarana yang ada di sana. Jadi kan saya hadir ke tempat bersejarah karena ada alasannya bukan hanya karena sejarah itu saja jadi ada banyak alasan lain. Sama seperti tempat bersejarah di Indonesia banyak tempat bersejarah di Indonesia tapi mana yang tanda petik dikenal sebagai tempat bersejarah hanya 1, 2, 3, 4 karena ada aspek-aspek di samping kira-kira itu yang jawaban untuk tadi. kita lanjut ke sosial media lainnya Bang. Di Facebook ada atas nama Dewi Hutap ya. Apakah Amang masih ada kerinduan untuk pergi ke Israel lagi dan alasannya mengapa? Jalan-jalan siapa yang gak mau. Tapi gak ini kalau kerinduan saya gak gak sampai kerinduan lah tapi saya senang kalau ada kesempatan berikutnya sekali lagi. Namun kalaupun harus jalan sekali lagi apa alasan yang membuat saya mau jalan sekali lagi. Saya pikir alasannya adalah kelihatannya perjalanan atau gak tau ya bagaimana mungkin Dewi juga pernah ikut sebuah perjalanan yang terjatuhal gitu. Perjalanan yang terjatuhal itu tetat sekali waktunya. Jadi saya rasa aduh saatnya kemarin masih bisa begini sedikit lagi pasti lebih enak gitu. Itu yang membuat alasan kalaupun harus kesan lagi kalau mau ya alasannya karena rasanya ada yang kurang kemarin karena jadwalnya yang sangat padat. Kira-kira itu untuk saudari Dewi. Selanjutnya Bang ini hampir sama pertanyaan dengan Jones Mareli tadi atas nama Ebenezer Simanjuntak. Apakah tempat-tempat bersejarah di Israel masih natural atau sudah direnovasi semua karena kerusakan geografi? Oke. Iya memang mirip-mirip ya. Memang banyak yang sudah direnovasi atau bahkan bukan renovasi lagi tapi sudah sampai ke tahap membangun ulang sejarah itu. Misalnya tempatnya sudah hilang entah di mana karena terkubur gempa atau segala macam jadi dibangun ulang di mana dia kira-kira terjadi di konsep ulang. Misal sama seperti yang tadi saya sudah bilang ada kisah di Alkitab kita Yesus naik ke atas gunung atas bukit lalu ditemani oleh murid-muridnya ada Petrus dan Yohanes lalu Yesus mereka lihat Yesus berubah dari penglihatan mereka menjadi seperti Musa seperti Elia gitu kan. Nah bukitnya itu di mana? Bukitnya itu di mana? Bukitnya itu apakah masih sama atau tidak? Ternyata bukitnya itu sudah tidak sama namun menurut tradisi mereka tradisikan ulang mereka bangun ulang seperti disepakatilah oh disinilah dia dibangunlah disitu sebuah gereja dengan tiga menaranya satu menara Elia satu menara Musa yang di tengah menaranya Tuhan Yesus untuk membangun ulang kalau kita bilang renovasi ya selain renovasi ini juga membangun ulang untuk membangun ulang kisah Alkitab itu supaya membantu kita mengimani kira-kira gini lah situasinya masih ada yang yang natural apa itu yang natural misalnya seperti ini ini bekas penggalian dan di satu desa di Kapernaum bekas penggalian ini menurut tradisi ini adalah rumah Maria waktu dia masih muda gitu masih remaja rumah orang tuanya Maria disini lalu rumah Yusuf di sebelah sana jadi menurut tradisi mereka Maria dan Yusuf itu Cinlok satu kampung jadi rumah mereka disini lalu di bawah di Galila itu ternyata masih ada bekas-bekas batas-batas ruangan nah supaya yang ini tetap natural mereka bangun gereja tapi gerejanya seperti melayang fondasinya seperti melayang gitu jadi kita bisa lihat gereja di atas di bawah ini bekas galian batas-batas ruang seperti rumah namun apakah masih natural ya gitu lah natural ciri khas naturalnya daerah gurun pasir batu semua ya begitu batu-batu-batu semua gurun-gurun kira-kira itulah untuk Eben Eben Yajir Smajuntah ya selanjutnya bang pertanyaan atas nama Ties Matupang dari berbagai tempat sejarah di Israel tempat apa yang lebih banyak dikunjungi oleh orang dan mengapa ada satu gereja namanya gereja kelahiran di gereja kelahiran ini banyak sekali orang datang mengapa pertama ya tadi ya ya mungkin saya tarik promosinya lebih kuat karena selain daya tarik gerejanya di pelataran gereja itu setiap minggu-minggu natal menjelang natal atau tanggal 24 Desember itu selalu hadir nanti ke situ uskup atau uskup agung yang dimana gitu datang ke situ atau presiden atau perdana menteri datang ke situ untuk seperti talk show seperti kita gini di panggung terbuka didengar oleh semua orang banyak talk show soal keimanan talk show soal pluralisme segala macam supaya seluruh jemaat saling mengasihi itu dilaksanakan di pelataran gereja jadi gereja itu punya daya tarik jadi terang mereka nah di gereja kelahiran ini yang disebut gereja kelahiran ada beberapa situs yang ada di dalam satu gereja itu jadi gereja itu sekali datang kita sudah bisa menjumpai beberapa situs gitu misalnya palungan palungan itu diyakini ada di situ bukan palungannya tapi ada potongan palungan itu katanya di situ itu yang banyak didatangi orang jadi untuk Tiasima Tupang kalau mau jalan-jalan ke Israel silahkan kunjung gereja kelahiran ya bang gereja kelahiran nah pertanyaan terakhir bang dan mungkin ini adalah pertanyaan yang sering sekali muncul di benak orang Kristen dari Ruth Natalia Sitorus Israel adalah tanah suci tetapi masyarakatnya sering memerangi Palestina bagaimana pendapat Amang berat ya bang tapi mungkin yang memerangi bukan masyarakatnya pertama rakyatnya campur baur disana aman tentram kita sebagai turis nyaman kita sebagai turis tenang walaupun ada perbatasan teritori Israel dan Palestina kita lewati ya kita lewat tenang nyaman di Palestina juga kita nyaman Bethlehem misalnya gitu kan kita tinggal di situ nyaman kita tinggal di Israel ini juga nyaman apakah bagaimana pendapat tentang perang ya perang disana polemik terjadi disana itu banyak lapisan banyak bahkan sangat rumit gitu kita saya pikir harus clear dulu mau membahas dia dari yang mana supaya jangan campur baur campur aduk kita mau bahas dia dari yang mana kalau kita bahas dia dari sisi politik bisa kita bahas dia dari sisi budaya bisa atau kita bahas dia dari sisi perekonomian juga bisa gitu atau kita bahas dari sisi pariwisata mungkin bisa juga karena biar ini juga supaya Meti juga tau ya kalau kita mau ke Israel tadi seperti saya bilang ada dua pintu masuk antara Mesir atau Jordan itu bagian pariwisata Israelnya sudah mengatur rombongan Neti masuk dari Mesir rombongan setelah Neti harus masuk dari Jordan jadi dibagi mereka sudah atur itu kenapa supaya ya rombongan Neti nanti pertama masuk Mesir belanja-belanja di Mesir uangnya habis Jordan sebaliknya rombongan yang berikutnya masuk dari Jordan belajar-belanja di Jordan uangnya habis di Mesir jadi dari sisi pariwisata pun mereka berbagi gitu jadi jangan oh jangan saya mau masuk dari Jordan besok Neti travel mau masuk dari Jordan lagi gak boleh Neti harus bawa rombongan berikutnya kau udah dari Jordan kemarin sekarang dari Mesir ya gitu jadi untuk perang ini banyak aspek yang bisa kita diskusikan tapi hendaknya dari satu aspek lah kita bicara supaya lebih clear rumit rumit ya pasti karena kita tidak tahu persis tapi apakah tanggapan pendapat saya tentang Israel yang memerangi Palestina yang pertama berdasarkan pertanyaan saudari Ruth yang perang bukan masyarakatnya gitu masyarakat tenang warga negara Israel ada banyak etnis ada etnis Arab ada etnis Yahudi walaupun secara umum mereka Arab semua tapi ada juga etnis lain disitu sebagai warga negara dan mereka secara agama juga banyak agamanya dan mereka tenang mereka aman silahkan berdua dimana-mana masing-masing gitu kira-kira itulah pendapat saya ya jadi demikian Bang segmen Ngojol ini itu adalah pertanyaan terakhir terima kasih untuk Abang sudah melakukan waktunya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman demikian Bapak Ibu dan teman-teman podcast HKBP episode 14 ini kami akan masih terus hadir di minggu-minggu selanjutnya bersama narasumber dan topik-topik menarik lainnya untuk teman-teman Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama kami boleh hadir di semua sosial media HKBP kantor pusat di Instagram Facebook Youtube TikTok dan lain sebagainya terima kasih Shalom sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati